Pagi ini kita ajak pemirsa untuk mengamati bagaimana titik-titik yang biasa dijadikan lokasi ya untuk menempuh transportasi dalam jelang mudik lebaran 2024 ini. Kami akan bergabung dengan dua rekan kami ada di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya Jawa Timur dan juga ada di bandara Soekarno-Hatta di Banten. Kita pertama ke Tanjung Perak ya, terlebih dahulu ya. Ada Goldi Gumilang di sana, silahkan Goldi. Selamat pagi Arief Adil, Kamarati dan juga pemirsa gelombang pemudik yang melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Baik turun maupun naik ini mulai mengalami peningkatan di hamin 10 lebaran. Mengingat bahwa posko anggutan laut ini akan beroperasi mulai hamin 15 lebaran dan juga H plus 15 lebaran. Untuk itu persiapan juga mulai dibersiapkan agar kenyamanan dan juga kelancaran para pemudik via laut ini bisa berjalan dengan lancaran. Untuk mengetahui apakah persiapan yang dilakukan dan juga peningkatannya seberapa atau berapa persen dari tahun lalu, di samping kami telah bergabung dengan Pak Dhani Rahmat Agustian selagu general manager pelabuhan Kalimas dan juga terminal perumpang. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat pagi Mas. Pak Dhani bisa menginfokan kepada Pemirsa TV One, ada berapa persen sih Pak peningkatan kalau dibandingkan dengan tahun lalu di arus mudik via laut di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya? Ya, dapat kami sampaikan ada kaitan dengan kenaikan angkutan lebaran. Dari tahun 2022-2023 itu kemarin ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 16,75 persen. Jadi untuk penumpang tahun 2022 kemarin itu 159,978 orang dan tahun 2023 ada kenaikan sekitar di angka 209,046 orang. Jadi ada kenaikan sekitar 16,75 dan prediksi kami untuk tahun 2024 ini akan ada kenaikan sekitar 20 persen. Mengingat ada kenaikan yang cukup tinggi 20 persen, persiapan yang dilakukan dari pelabuhan Tanjung Perak sendiri seperti apa Pak? Kalau dari kami, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena memang pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi hubnya untuk angkutan lebaran terutama bagi para penumpang kapal laut dan kendaraan ya khususnya ke Indonesia Timur. Itu kami sudah mempersiapkan beberapa catatan-catatan baru. Pertama yaitu penambahan fasilitas yang ada di kita. Biasanya tidak ada yang namanya tempat bermain, kita sudah siapkan tempat bermain untuk anak-anak. Terus tempat istirahat yang bisa diakses oleh semua penumpang kapal laut yang memiliki tiket. Terus yang berikutnya yang ketiga adalah penambahan mobil gengway. Jadi setiap kapal yang bersandar, biasanya mereka menggunakan ramdor kapal, mereka sudah bisa menggunakan mobil gengway kita. Dan yang terakhir adalah kita melakukan penambahan tambatan sepanjang 200 meter di area Jambut Selatan untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan angkutan lebaran tahun 2024 ini. Baik, terima kasih banyak kata suatunya Pak Dhani Ramad, Adi Agustian. Dan itu tadi pemeriksa sekilas tentang persiapan dan juga prediksi peningkatan di Arus Mudik tahun 2024 ini. Dan selain itu juga nantinya diprediksi akan dihamil 6, ini adalah puncak dari Arus Mudik di Via Jalur Tor di Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian juga untuk rute favorit, ini didominasi di Kota Makassar dan juga ada di Balikpapan. Sementara itu Arief Adil dan juga Kamarati, informasi dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kembali ke rekan-rekan di studio.